Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Ada pun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Knowledge Action atau esensi dari pengetahuan. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampuh. Dimulai dari Sistem Analisis and Design, Entourage System, Research Method, Human Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Kita masuk ke course description. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in the variety of industry. Knowledge Management System is a course that M2 gives students a true understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Student will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Student will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya, baru masuk ke course objective, ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada tujuh. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization. Explain the diverse knowledge management models and frameworks. Analyze the knowledge production, acquisition, storage retrieval, sharing, and transfer processes. Recognize the technology and tools employed by knowledge management system. Create techniques for establishing a culture of information sharing with an organization. Assess the influence of knowledge management on organizational performance. Dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Okay, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance and involvement. Jadi mahasiswa diharapkan secara regular itu hadir, ya. Bisa secara offline ataupun online. Termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan, Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas. Bisa juga quiz, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif, ya. Berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang bisa ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours, ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja, ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap professional, respectful, ya. Baik terhadap karyawan, ya. Dosen, rekan-rekan, dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting, ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada, kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating, ya. Baik pada saat belajar, tugas, ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini, Anda akan mengetahui lingkup mata kuliah Knowledge Management System. Kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain sebagainya. Dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari Knowledge Management System. Reviews, sebelum kita masuk pada materi chapter kali ini, ada baiknya kita review sejumlah materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dimulai dari Data and Information Overview, kemudian Knowledge Definition, kemudian Knowledge Type, kemudian Knowledge Management atau KM, dan Knowledge Management System atau KMS. Oke, kita mulai dari Data and Information Overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari Selected Data, kemudian di-organize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi. Kita mulai dari Data, merupakan raw fact, such as an employee number, total hours work in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi, Data itu merupakan fakta-fakta mentah, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian, data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu, sehingga menghasilkan information. Information itu adalah collection of data organized and processed, so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi, informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses, sedemikian rupa, sehingga ia memiliki nilai tambah, di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Oke, sekarang baru-baru masuk ke definisinya, ya. Ini menurut Falassi and Schneider tahun 2018, Knowledge is the ability to understand information from opinion and make decision or production based on the information. Jadi, knowledge adalah suatu kemampuan untuk memahami informasi, berbentuk pendapat-pendapat, dan bisa membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang ada. Oke, kita lihat, ya, detailnya. Jadi, knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Nah, kemudian, knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga, dari informasi yang kurang berharga. Pembagiannya yang pertama, itu adalah explicit knowledge, yaitu knowledge yang codified and digitized in books, document, report, memo. Jadi, sudah terkodifikasi atau terdigitasi. Bisa dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Kemudian, ada juga yang namanya tacit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, including intuition and hunches, experience, value, contextual information, and experience inside. Jadi, ini masih terbenam dalam pikiran manusia, ya, yang didapat melalui bisa pengalaman, pekerjaannya, intuisinya, ya, nilai-nilainya, atau juga informasi pada konteks tertentu, serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli. Knowledge management. Knowledge management dapat secara sederhana didefinisikan sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan, atau doing what is needed to get the most out of knowledge resources. Nah, ini dari Baikirah Fernandes dan Superworld tahun 2015. Kemudian, knowledge management ini akan melibatkan ada tiga bagian, yang pertama adalah orang atau people, kemudian teknologi, serta proses, dalam suatu bagian yang tumpang tindih, nampak seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, baru masuk ke knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan. KMS dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi pengetahuan, mempromosikan pembelajaran, penggunaan kembali, dan inovasi pengetahuan, serta memperkuat kompetensi inti organisasi. Ia diklasifikasikan setidak-tidaknya menjadi empat, bisa berupa satu, knowledge application system, knowledge capture system, knowledge sharing system, dan juga knowledge discovery system. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi lima, mulai dari lebih lanjut dengan knowledge definition, kemudian knowledge hierarchy, dilanjutkan dengan knowledge type, expert reasoning method, last but not least is human learning models. Pada knowledge management system, ada istilah utama yang menjadi senternya, yaitu adalah knowledge. Knowledge ini kadang-kala sedikit membingungkan dengan data, dan pada prinsipnya, knowledge itu berbeda dari data dan juga information. Knowledge itu akan dimiliki oleh seorang expert, sehingga seorang expert dia akan memiliki karakteristik berdasarkan knowledge yang ia punya. Knowledge. Knowledge. The nature of knowledge is at the heart of knowledge management. Jadi secara alami, knowledge atau pengetahuan ini merupakan jantungnya dari bidang ilmu knowledge management, atau manajemen pengetahuan. It is a fundamental understanding of what knowledge is, how they create, and how it may be applied to meet corporate objectives. Jadi, sangat penting untuk memahami bagaimana suatu knowledge itu diciptakan, dan bagaimana dia diaplikasikan agar bersesuaian dengan objektivitas dari suatu perusahaan. Kita mulai dengan knowledge definition ya. Tokoh utama yang banyak bergerak pada bidang knowledge management adalah Nonaka, di mana tahun 1994, dia menjelaskan knowledge as justified true belief. Jadi pengetahuan itu sebagai justified true belief, atau keyakinan yang ada serta terjustifikasi. Jadi fakta-fakta yang mungkin bisa ada, tetapi harus juga diakini bahwa dia itu benar untuk suatu kepentingan. Ini versi Nonaka ya. Kemudian lebih lanjut, Dabon-Bodan Prusak pada tahun 1998, memberikan jabaran yang lebih konkret. Knowledge is a mix of frame experience. Jadi ada experience-nya ya. Selain experience, juga ada value, nilai-nilai, contextual information, atau informasi pada konteks tertentu, and expert insights, pemikiran sang ahli, that provide a framework for evaluating and incorporating new experience and information. yang menyediakan suatu kerangka bagaimana mengevaluasi dari apa? New experience dan juga informasinya. It's original and it's applied in the mind of knowers. Jadi akan secara alami dan diaplikasikan pada pemikiran orang yang memiliki pengetahuan tadi. In an organization, it often becomes embedded not only in the human's work of history, but also in organization's routines. Process, practice, and norm. Walaupun secara legal, formal, standar, itu ada di dokumen atau media penyimpanan, lebih lanjut, bawah knowledge itu bisa juga ada pada rutinitas yang ada pada suatu organisasi. Proses-proses yang terjadi, praktis-praktis yang dilakukan, bahkan sampai norma-norma yang dihakini. Knowledge definition selanjutnya, itu dari Falasi & Schneider. Mereka bilang, pengetahuan adalah kemampuan atau ability untuk memahami informasi, membentuk opini, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi. Kemudian ada lagi dari Panagitu. Dia mendefinisikan knowledge sebagai knowledge involved learning, experience, interpretation, understanding, judgment, creativity, motivation, determination, and cognitive ability. Jadi lebih komprehensif lagi ya. Ada sejumlah basic knowledge terkait definisi ya. Yang pertama itu adalah common sense, invulnerability to sense, judge or perceive situation, grow stronger over time. Kemudian ada lagi fact, statement that relates to certain element of truth about the subject matter or the mind. Kemudian ada heuristics, rule of terms based on years of experience. Knowledge sendiri itu adalah understanding games to experience, familiarity with the way to perform a task and accumulation of facts, procedural rules, or heuristics. Yang terakhir adalah intelligence, the capacity to acquire and apply knowledge. Knowledge essence importance. Jadi kenapa penting knowledge essence ini ya. The essence of knowledge is important for various reasons. Jadi ada sejumlah alasan kenapa knowledge itu penting ya. Yang pertama adalah It assists us in better understanding the difficulties and opportunities associated with knowledge management. Atau membantu kita untuk memahami dengan lebih baik kesulitan dan peluang yang berhubungan dengan manajemen pengetahuan. Yang kedua, It lays the groundwork for development of effective knowledge management strategy and procedures. Ini meretakkan suatu dasar yang baik untuk pengembangan dari suatu strategi dan prosedur knowledge management yang efektif. Serta it allows us to assess the efficacy of our knowledge management activity. Ini memungkinkan kita untuk menilai seberapa manjur ya dari aktivitas knowledge management yang sedang berlangsung. Data, information, and knowledge. Data is unorganized and unprocessed fact. Bersifat statistik, a set of discrete facts about an event. Kemudian, kalau diproses, data itu akan menjadi information. Merupakan aggregation of data that makes decision making easier. Dan dia sudah ada nilai tambah dari data ya. Kemudian, apabila diturunkan lebih lanjut, informasi, ketemu informasi, maka akan menjadi knowledge. Derived from information in the same way, information is derived from data. It is the version ring of information. Selanjutnya, hubungan antara data yang memiliki nilai nol atau rendah dalam pengambilan keputusan dan informasi yang memiliki nilai lebih besar dari data, walaupun jenis informasi yang berbeda, memiliki nilai yang berbeda. Ini seperti yang digambarkan oleh Baikra, Fernandez, dan Summerwall ya. Perhatikan. Jadi, knowledge itu juga tergantung nilainya dari seberapa besar, kadar lebih dekat ke data atau informasi. Semakin dia hanya data saja, maka nilainya cenderung zero atau low. Sebaliknya, jika kadar informasinya lebih banyak, maka dia mulai value-nya bernilai medium, high, atau very high. Sebagai suatu ilustrasi, dapat diperhatikan ya, apabila datanya masih berupa simbol-simbol saja, seperti ini ya, atau dia masih dalam proses perhitungan. Contohnya, ini ada variable, sudah ada nilainya, maka dia masih memiliki nilai zero to low. Tetapi, apabila sudah menjadi informasi, sudah masuk bahkan sampai ke rumus, dan sudah ada nilai mediannya menengah atau sampai ke nilai akhir, maka kadar informasinya sudah medium, high, bahkan very high. Kemudian, ada juga knowledge data dan information to information system. Jadi, yang hubung dengan information system. Misalnya, ada data. Data itu akan diproses menjadi information. Dia memprosesnya adalah information system. Maka, di sini, sewaktu diproses oleh information, kadar knowledge-nya sudah ada. Lebih lanjut, informasi itu bisa digunakan kembali untuk mengambil keputusan. Maka, di sini juga ada kadar knowledge-nya. Jadi, keluaran dari information system dan keluaran dari penggunaan informasi itulah kadar knowledge yang terkait dengan information system. Dan tentu saja, dia harus terkait pada suatu event. Lanjut adalah knowledge hierarchy. Apabila kita cek dari bagian awal data, maka sifatnya adalah programmable atau lebih mudah dibuat program. Semakin ke atas, information knowledge sampai ke wisdom, maka dia non-programmable. Semakin sulah diprogram. Begitupun, kita lihat dari sudut pandang algoritmik, apabila masih levelnya data, dia akan mudah dibuat algoritmiknya. Tetapi, semakin ke knowledge wisdom, maka dia semakin non-algoritmik. Nah, ini tergantung dengan heuristik. Knowledge basic hierarchy. Dimulai dari kategori data. Dia masih berupa simbol-simbol. Ini know nothing. Lebih lanjut, kemudian ada information. Data yang diproses agar dimanfaatkan informasi menjawab tentang who, what, when, where. Ini know what. Knowledge itu merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how atau know how. Sedangkan understanding itu mengapresiasi pertanyaan why. Sedangkan wisdom evaluasi dari understanding. Knowledge types itu ada tiga. Yang pertama adalah shallow and deep. Yang kedua adalah procedural versus episodical. Yang ketiga explicit versus tacit. Untuk yang pertama, apabila dibagi berdasarkan shallow and deep, ini versi Awad dan Ghazli. Shallow itu ready to recall or ready to recall surface. Knowledge indicate minimal understanding of the problem area. Jadi kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Sedangkan deep, ini acquired true use of experience. Artinya, kita belum memiliki pengetahuan yang sebelumnya. Sehingga perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Knowledge type yang kedua, itu dibagi berdasarkan procedural and episodical. Procedural, dia bersifat repetitif, berulang, dan memiliki stepwise, atau ada langkah-langkahnya. Sedangkan episodical, itu group by episodes or case. Jadi ada klasus atau kondisi tertentu yang mungkin berbeda-beda. Pengelompokan yang ketiga, ini dari Nonaka dan Takechi. Mereka membagi knowledge itu ada explicit and tacit knowledge. Knowledge mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pengelompokan pertama adalah explicit knowledge, adalah knowledge codified and digitized in books, documents, reports, memo, etc. Jadi pengetahuannya sudah terkodifikasi, ada codingnya, dan terditerasi, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan atau memo-memo. Sementara tacit knowledge itu adalah knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, include intuition and hunches, experience, values, contextual information, and experience insights. Jadi pengetahuan yang masih ada dalam pemikiran seahlinya, termasuk intuisinya, bagaimana pengalamannya, nilai-nilai yang dia punya, pada konteks tertentu, dan pemikiran-pemikiran yang dia miliki. berikut ada ilustrasi dari sejumlah knowledge explicit dan tacit, baik yang bersifat deklaratif ataupun procedural. Knowledge itu dimiliki oleh expert. An expert in a special area muster the request knowledge. Jadi seorang ahli itu, kalau dia dikatakan expert di suatu area, maka dia ahli terhadap knowledge yang menjadi syarat pada bidang itu. Jadi sangat tergantung bagaimana kualitas pengambilan keputusannya. Knowledgeable experts are most selective in the information they acquire. Jadi dia tidak ambil seluruh informasi, tapi pilih-pilih yang benar-benar sesuai dengan bidang masternya. Experts are beneficiary of the knowledge that come from experience. Jadi seorang ahli itu akan mengambil manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan dari pengetahuan yang datang dari experience pada bidangnya. Expert reasoning methods atau metode penalaran dari sang ahli. Jadi ada tiga yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah reasoning by analogy. Relating one concept to another. Jadi menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Yang kedua formal reasoning. Using deductive or inductive method. Jadi metode yang menggunakan pendekatan deduktif atau inductive. Yang ketiga adalah case-based reasoning. Atau penalaran berdasarkan relevant case case atau kasus masa lampau yang terkait dengan kondisi saat ini. Dalam dunia academic atau science yang paling banyak dipakai adalah deductive and inductive reasoning. Pada deductive reasoning, exact reasoning, it deals with exact fact and exact conclusion. Sedangkan pada inductive reasoning, reasoning from a set of fact or individual case to general conclusion. Bisa juga deductive itu melihat secara makro kemudian baru masuk ke sisi mikro. Sedangkan inductive itu bisa mengambil dari kasus spesifik atau mikro kemudian baru diambil ke general. Seolah-olah dianggap bahwa secara umum seperti itu. humans learning models. There are three models of human learning. The first one is learning by experience, a function of time and talent. Learning by example, more efficient than learning by experience. And then learning by discovery, undirected approach in which humans explore problem area with no advanced knowledge of what their objective is. Oke, kita sekarang sampai ke conclusion. Jadi, knowledge merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how atau knowing how. Kemudian, dalam reasoning, itu bisa menggunakan pendekatan inductive reasoning atau deductive reasoning. Selanjutnya, humans learning model dapat berupa learning by experience or example or discovery. Oke, sekarang baru masuk ke assignment ya. Ini berdasarkan tema kelompok Anda. Tolong berikan contoh hirarki dari data, information, dan knowledge. Jadi, digambarkan ya. Datanya apa, informasinya apa, jadi knowledge apa. Simpan assignment-nya di PowerPoint dengan menggunakan file yang disimpan berdasarkan nama mata kuliah, tahun, kemudian kelas, grup, atau tema. Seperti biasa, store di Dropbox, kemudian URL-nya dipaste pada submitted yang sudah disediakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton